Bismillahirrohmanirrohim Sehingga tidak semuanya sampai ke bumi Peristiwa ini merupakan satu di antara akibat dinamisnya pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan Gerhana matahari hanya terjadi pada saat pas sebulan baru dapat diprediksi sebelumnya Gerhana matahari cincin yang dijuluki Ring of Fire adalah fenomena ketika bulan menutupi matahari Namun lantaran ukuran bulan yang lebih kecil sehingga bagian tepian luar matahari tak ikut tertutup Bagian tepi luar matahari itu terkesan membentuk lingkaran api atau anulus ketika dilihat dari permukaan bumi Sejumlah hadis telah menunjukkan keutamaan sholat kusub Salah satu hadis dari Al-Muhirah dalam kitab Bulu Gilmarom nomor 526 yang berbunyi Pada zaman Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana matahari Yaitu pada hari wapatnya Ibrahim Lalu orang-orang berseru terjadi gerhana matahari karena wapatnya Ibrahim Maka Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda keagungan Allah SWT Keduanya tidak terjadi gerhana karena kematian dan kehidupan seseorang Jika kalian melihat keduanya maka berdo'alah kepada Allah dan sholatlah sampai kembali seperti semula Ada pun niat sholat kusub Sebagaimana dikutip dari buku Risalah Tuntunan Sholat Ripai 1976.2.121 Adalah Bismillahirrohmanirrohim Usul li sunatan li kusubis samsi rok ataini lillahi ta'ala Yang artinya Aku niat sholat sunnah gerhana matahari dua rokaat karena Allah ta'ala Sholat kusub dilakukan dengan dua rokaat dan empat ruku Berikut adalah tata cara pelaksanaannya Yang pertama Berniat di dalam hati Yang kedua Takbiratul ikhram seperti sholat biasa Yang ketiga Membaca doa ibtidah dan bertawud Kemudian membaca surah al-fatihah Dan membaca surah yang panjang dengan dikeraskan suaranya Yang keempat Ruku dalam waktu yang lama Yang kelima Bangkit dari ruku atau i'tidal Yang keenam Setelah i'tidal tidak langsung sujud Tapi membaca surah al-fatihah dan surah yang panjang Yang ketujuh Ruku kembali Yaitu ruku yang kedua Yang panjangnya lebih pendek dari ruku sebelumnya Yang kedelapan Bangkit dari ruku Atau i'tidal Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama Kesembilan Sujud yang panjangnya sebagaimana ruku Lalu duduk diantara dua sujud Kemudian sujud kembali Yang kesepuluh Bangkit dari sujud Lalu mengerjakan rokaat kedua Sebagai mana rokaat yang pertama Namun bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya Yang kesebelas Tashahud Yang kedua belas Salam Setelah sholat Imam lalu menyampaikan hutbah Kepada para jemaah Isinya anjuran untuk berdikir Berdoa Beristighfar Beristighfar Sedekah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!